ya 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 di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Nyeo kembali ke YouTube channel Skynyi Crew jadi hari ini aneh Nyeo mau nge-review ya parfum yang lagi hits di Tok Tok tentunya Nyeo yaitu brand dari si Lilith and Eve Black Opium atau sering disebut dengan penjualnya yaitu Parper Nah parfum si Lilith and Eve ini merupakan tiruan dari si parfum yang kita kenal dengan sebutan YSL Black Opium Nah parfum YSL Black Opium ini memiliki kandungan atau komposisi yang yang seperti ini ada sweet ada coffee ada vanilla ada juga warm spicy ada white floral ada juga fruity woody balsamic dan juga ada sedikit aroma-aroma si musky ya Nah untuk si parfum YSL Black Opium sendiri yang originalnya itu lebih ke aroma si vanilla dengan coffee yang sangat top atau yang sangat kuat dibandingkan kebanyakan tiruannya sedangkan dari parfum Lilith and Eve ini sudah saya pakai sekitaran 3 mingguan nah itu dia memiliki aroma memang dari semua komposisi yang punya si YSL Black Opium dia juga memiliki semua kandungannya cuma aroma yang paling kuat di Lilith and Eve ini adalah lebih ke aroma si vanilla dan si hoodie nya ya dan balsamic nya kalau menurut saya nah kemudian parfum ini memang cocok dipakai di kondisi keadaan mau outdoor maupun indoor baik di pagi hari siang hari maupun di mahal hari nah tapi untuk ketahanan parfum si Lilith and Eve ini memang daya tahannya tidak sama dengan si original untuk dari pengalaman saya pakai dia lebih tahan di sekitaran 5-6 jam gitu mau saya pakai di pagi hari siang hari maupun kadang di malam hari tapi kadang-kadang pras saya coba pakai pernah dia nahan cuma tidak mengeluarkan bau lagi cuma menempel di baju saja gitu kemudian yang uniknya dari parfum Lilith and Eve ini dia memiliki glycerol ini contohnya ada glycerol nya ya jadi kalau kita aduk dia mengeluarkan glycerol yang ada di parfum katanya ya dengan ada glycerol bisa membuat daya pikat parfum si Lilith and Eve ini lebih kuat tapi parfum Lilith and Eve ini tidak memberikan aroma yang sangat menyengat di hidung ya kalau kita pakai karena sudah saya coba pakai di harian ketika hangout dengan teman-teman juga ke teman-teman nanya parfum apa yang kamu pakai gitu mungkin sekitar beberapa orang tahu bahwasannya aroma parfum ini lebih kecondong ke esel black opium oke kemudian dari segi harganya ini dibanderol dari sekitaran harga Rp50.000 sampai dengan Rp60.000an nanti link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi berikut ini oke nyew nah untuk manyu-manyu yang mau beli parfum ini boleh dicoba pakai cuman kalau untuk daya tahan lama ini memang gak tahan lama seharian cuman kalau yang mau tahan lama ya pastinya disemprot berulang kali gitu ya berulang kali biar mau menimbulkan aroma yang terus menerus terus menerus di baju manyu-manyu semuanya oke manyu-manyu jadi sekian review dari saya tapi saran saya kalau yang suka lebih ke aroma yang kalem yang tidak menyengat saya saranin si boleh itu dicoba beli parfum Lilith & Eve dari jenis black opium yang itu teriwannya si esel black opium oke manyu sekian review dari parfum Lilith & Eve dari saya buat manyu-manyu semua yang mau aneh review parfum yang lainnya tulis di kolom komentar dan jangan lupa like 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 and subscribe my youtube channel skanyu kriyanyu terima kasih manyu dadah sampai jumpa selamat menikmati